Halo, Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak bertemu kembali bersama kami Tim Teaching Kelas 4 di Media Belajar SDN Benawa 1 Surabaya Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya Hari ini kita akan belajar tema 2 selalu berhemat energi Subtema 3, Energi Alternatif Pembelajaran 5 Untuk kalian yang belum subscribe, klik subscribe di bawah video ini untuk mendapatkan konten terbaru kami Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok Salah satunya adalah singkong Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong Amati makanan yang terbuat dari singkong berikut ini Apakah kamu mengetahui berbagai jenis makanan lain yang terbuat dari singkong di lingkungan tempat tinggalmu? Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong Misalnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, dan donat Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan sumber daya alam Salah satunya adalah singkong Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat Terdapat kandungan gisi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, jad besi, dan vitamin B1 pada singkong Dengan berbagai kandungan gisi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat Namun miskin protein Sumber protein justru terdapat pada daun singkong Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan Mulai dari umbinya hingga daunnya Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioca Bagian daunnya dijadikan sebagai syayuran Kemudian bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioca Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong Misalnya geripik singkong, jumro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat Mulai dari bentuk usaha kecil, industri berumahan, hingga pabrik Anak-anak, tahukah kamu bahwa singkong juga dapat dijadikan sebagai energi alternatif? Selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif Yang dikenal dengan sebutan bioetanol Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin Berikut ini adalah manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor Pembakaran lebih sempurna Gas buang menjadi lebih bersih Tarikan lebih ringan Suara mesin lebih halus Hemat bahan bakar hingga 20% Memperpanjang usia mesin Ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan Menghemat penggunaan bahan bakar fosil Dan mengurangi pencemaran Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa Upi jalar, tebu, jagung, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong Wah, ternyata singkong juga bisa dijadikan energi alternatif Bahkan bisa menghemat bahan bakar sekitar 1.5 atau 20% Anak-anak, di ujung pembelajaran kita hari ini Kita akan menyanyikan syair lagu Kering-kering-kering ada sepeda Perhatikan cara gurumu menyanyikan lagu tersebut Kemudian cermati penjelasan gurumu tentang tempo dan tinggi rendah nada Perhatikan Hitungan ketiga, kita mulai ya Satu, dua, tiga Kering-kering-kering ada sepeda Sepedaku roda tiga Ku dapat dari ayah Karena rajin belajar Tok-tok-tok ada sepatu Sepatuku kulit lembu Ku dapat dari ibu Karena rajin membantu Demikianlah pertemuan kita hari ini Anak-anak Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian Jaga jarak Pakai masker saat beraktifitas di luar Dan sesering mungkin cuci tangan kalian menggunakan sabun ya Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Dadah Dadah Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Terima kasih telah menonton!